Sebenarnya ada salah satu formula copywriting yang cukup favorit dan cukup sering dipakai namanya PAS Atau kalau Indonesia biasanya MAS Nah, pertanyaannya adalah gimana penerapannya dan contohnya seperti apa mas? Akan kita bahas di video ini ya Jadi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sio Andreas dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital logi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu Nah, hari ini kita akan bahas gimana caranya menulis copy khususnya dengan formula PAS teman-teman Dan saya akan sedikit contohin bedanya apa formula PAS dengan AIDA ya Agar teman-teman di sini dapat gambaran Nah, saya akan coba masuk ke layar laptop saya teman-teman ya Agar teman-teman di sini dapat gambaran Jadi teman-teman, copywriting itu sebenarnya formula itu ada untuk memudahkan kita menulis copy Jadi kalau misalkan teman-teman di sini baru belajar menulis copy Tentu kan teman-teman butuh kayak guideline ya atau template lah ya untuk memudahkan kita Nah, tapi Seiring teman-teman berjalan gitu kan Teman-teman mempelajari copywriting Teman-teman akan sadar bahwa Sebenarnya teman-teman nggak perlu formula gitu kan Apa teman-teman nanti akan sadar bahwa Tanpa formula pun kita bisa menulis copy Ya, maka dari itu Nah, di sini saya akan coba sharingkan teman-teman Satu formula yang bisa sering dipakai selain AIDA ya Karena mungkin teman-teman lebih familiar dengan AIDA dibandingkan yang lain ya Jadi PAS itu apa? PAS itu adalah akronim dari Problem Agitated Solution Teman-teman ya Jadi level pertama di hook-nya itu teman-teman jabarkan masalah yang mereka alami Karena salah satu cara untuk membuat orang relate adalah menjabarkan masalah yang mereka alami kan Nah, dari masalahnya itu teman-teman besarkan masalahnya Atau agitasi atau agitate Dan teman-teman terakhir berikan solusi Berupa produk atau jasa yang teman-teman ingin tawarkan Itu adalah formula PAS teman-teman Nah, kalau bahasa Indonesia teman-teman itu yang favorit atau yang sering dikenal ya Kayaknya mungkin agak asing ya teman-teman Itu MAS Jadi masalah agitasi dan solusi Sama sih sebenarnya ya Cuman itu ya kayak variasi lain aja Oke Nah, saya akan kasih contoh teman-teman gimana cara pengaplikasikannya Untuk copywriting buat Tersudah di kasus kita Kalau ini kayak buku mainan anak ya Nah, jadi sebelum kita masuk ke contohnya Teman-teman wajib ingat bahwa Menulis copywriting itu teman-teman harus siapkan brief-nya terlebih dahulu Target pasarnya, apa yang mau disampaikan Median yang digunakan Brand voice-nya seperti apa Pemilihan diksinya Itu teman-teman harus siapkan ya Tapi di contoh kali ini saya akan kasih sebuah contoh teman-teman Yang mana ini fiktif ya Jadi nama bi-persona kita adalah Bumiya Bumiya karena kita menargetkan ibu-ibu muda Wanita muda yang punya anak Itu sekitar usianya 27-40an 10 tahun lah ya Atau biasanya sebenarnya bisa lebih dipersingkat di bawah 40 tahun sih Jenis kelaminnya adalah wanita teman-teman Dan beliau tinggal di Indonesia Jadi market kita adalah seluruh Indonesia Yang mana kalau seluruh Indonesia tentu cakupannya bisa lebih luas Dan kalau misalkan teman-teman pertanyaannya Emang tempat tinggal itu sepengaruh apa Jadi kalau misalkan teman-teman tinggal Tinggal di target market di Surabaya Kan kamu bisa pakai kayak bahasa Jawa Misalkan Agar mereka itu lebih relevan Kayak misalkan saya pernah ke Bandung Saya dapat iklan dengan bahasa Sunda Itu lebih relevan Karena apa? Karena kan orang-orang di Bandung Ya kayaknya mayoritas bisa bahasa Sunda Jadi hal tersebut diperkenankan Teman-teman dalam manuskopi Pekerjaan ibu rumah tangga Masalah terbesar Susah mengatur si kecil Dan harus memberikan gadget Agar si kecil lebih tenang Mereka berpikir kepercayaan yang mereka punya Adalah kalau anak jaman sekarang Yang memang begini Ada si kasih gadget Inginan mereka Ingin punya waktu berkualitas Dan aktivitas baru Untuk membangun hubungan yang intens Bersama si kecil Ini kendalanya Mereka misalkan Belum tonton produkmu Ini public figure-nya Katakanlah Renesia Sanfira Dan Mesti Ario Tejo Ini media online Streaming Access Dan kompetitornya disini Saya nggak tulis Jadi yang pertama Teman-teman harus jawabkan dulu nih Baya Biasanya tentang beberapa hal ini Apa gunanya Baya Persona? Dengan Baya Persona ini Teman-teman bisa lebih mudah Untuk bikin copywriting Yang lebih spesifik Dan lebih tajam Beda cerita Kalau misalkan teman-teman Ingin targetin suaminya Tentu kan yang dikomunikasikan Berbeda Makanya itu pentingnya Teman-teman tahu Baya Persona Yang kedua Untuk memudahkan teman-teman Teman-teman juga harus Jabarkan Informasi apa yang mau disampaikan Karena konteksnya disini Kita ingin jualan Kita bisa jabarkan fitur Sama manfaatnya Jadi fitur itu apa? Fitur adalah segala sesuatu Yang berhubungan tentang produk Contoh Terdapat 5 permainan interaktif Yang bisa dimainkan Tanpa satu buku Bukunya juga menggunakan File Pro Dan bahan-bahan premium Ini fitur Jadi fitur itu adalah Segala sesuatu yang berhubungan Produk Sementara kalau manfaat Itu adalah segala sesuatu Yang berhubungan tentang market Contohnya kayak gini Memang kenapa Kalau misalkan ini punya 5 permainan interaktif Jadi bunda dapat Menghabiskan lebih banyak waktu Buat si kecil Dengan menggunakan Atomainan saja Terus Emang kenapa Kalau misalkan ini Menggunakan File Pro Dan bahan-bahan premium Jadi ya bunda Tidak perlu khawatir Meskipun si kecil bermain sendiri Karena Bahannya aman Itu teman-teman Juga bisa tambahkan Jadi Fitur dan manfaat Itu adalah Sesuatu yang teman-teman Harus deskripsikan Sebelum teman-teman Menulis sebuah copywriting Khususnya buat teman-teman Yang ingin menjual produk Atau jasa Nah disini teman-teman Saya kasih contoh Teman-teman Copywriting Yang formula AIDA Dan PAS Agar teman-teman disini Dapat gambaran Contohnya disini Saya pakai pertanyaan headline Bunda sudah beri cek Dalam membelikan Mainan anak Terus di bagian internet Saya tambahkan empati Teman-teman Contohnya kayak gini Agar tubuh kembang Si kecil lebih optimal Ada baiknya Bunda gak hanya Memberikan mainan lucu Tapi mainan yang interaktif Buku anak UP Ini nama Merknya ya Adalah mainan interaktif Yang akan Menstimulasi Perkembangan motorik Si kecil Terus disini Kita jambarkan Kayak Fitur-fiturnya Terus disini Kayak saya tambahkan Social proof Ini sebenarnya A-I-D-J-A Tapi gak apa-apa Terus yang terakhir Kita tambahkan action Atau call to action Atau ajakan bertindaknya Teman-teman Nah Sementara teman-teman Agak berbeda Dengan formula PAS Coba teman-teman Bendingkan berbedanya Dimana Contohnya seperti ini Mars masih ingat gak Kapan terakhir Belajar dan bermain Bersama si kecil Apalagi kita tahu Kalau momen bersama si kecil Adalah momen yang Paling berharga bukan Yuk jauhkan gadget Dan mulai A1 Menggembang sekecil Dengan cintus Bukidu Ini namanya Buku Anak UP Kalau misalkan Konteksnya tadi Kita pakai nama brandnya Buku Anak UP Klik link di bawah Untuk info lebih lanjut Contohnya seperti ini Jadi teman-teman Kelihatan bedanya Kelihatan kalau PAS itu Terlihat lebih simpel Teman-teman Langsung lebih direct point Direct to the point Informasinya Kalau ID itu Sedikit kayak ada Bahasa-bahasinya Jadi itu perbedanya Dan perbedaan yang paling Signifikan itu Biasanya di bagian ini Si avitasi Jadi dengan teman-teman Menambahkan agitate Itu Kesannya kayak Apa ya Teman-teman Kesannya kayak gini Misalkan Teman-teman habis dorong Orang ke jurang Terus dilempar di batu Nah gampangnya kayak gitu ya Jadi kita jabarkan problemnya Kita besarkan masalahnya Terus kita berikan solusi Itu kalau PAS Beda cerita dengan AIDA tadi Ya Jadi lebih kebayang ya Teman-teman ya Dan kalau teman-teman tanya Mas paling bagusnya mana AIDA atau PAS Jawabannya nggak ada Harus testing ya Karena nggak ingat Nggak ada yang pasti Nggak ada yang 100% Absolut Teman-teman Dalam Saat teman-teman Menulis copyright Ya Dan kurang lebih Itu aja teman-teman Di video ini Semoga dapat membantu Dan memberikan inspirasi Seperti biasa Kalau teman-teman ada pertanyaan Tulis aja di kolom komen Dan pastikan Kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital logi Dan digital automation Untuk tingkatkan Opset bisnismu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini